Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pernah Anda menjarumi kain yang sopek, yaitu dengan benang dan jarum, kemudian dibenangi begitu, lalu yang kain sopek bisa nyambung lagi. Itulah yang namanya nndondomi, atau menjahit dengan tangan. Dan itu dibutuhkan jarum dan juga benang. Tapi kalau benangnya ini kemudian menjadi tali yang besar sekali, masuk ke jarum yang kecil, tidak mungkin. Apalagi seekor unta masuk rubang jarum, itu tidak akan mungkin. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang anak muda yang dengan semangat bertanya kepada Yesus, Apa yang harus saya perbuat supaya saya hidup sempurna? Yesus mengatakan, Mengapa kamu menyebut aku guru yang baik? Dan apa tujuanmu untuk masuk ke sempurna? Kalau kamu ingin sempurna, lakukan perintah-perintah apa yang diperintahkan hukum. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berbuat capul, jangan merugikan hak orang lain. Apalagi saya sendiri saja rupa, itu apa saya juga. Tetapi itu semua yang diperintahkan. Lalu kemudian setelah itu semua, anak muda itu kemudian bicara, Semua itu sudah saya lakukan sejak masa mudaku. Lalu apa kekurangannya? Lalu Yesus kemudian mengatakan, Hanya satu kekuranganmu. Pulanglah, Jualah segala harta milikmu, dan kemudian bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu kamu datang, ikutlah aku. Maka sedihlah anak muda itu, dia kemudian bingung, lalu hartanya banyak, maka dia kemudian tidak mau mengikuti Yesus. Lalu kemudian Yesus mengatakan, Alangkah sukarnya masuk kerajaan Allah, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Lalu para murid kempar, lalu bagaimana untuk masuk kerajaan Allah, kami yang sudah meninggalkan segala sesuatu. Memang bagi kita tidak mungkin, tetapi bagi Allah, tiada yang mustahil. Saudara-saudari yang terkasih, untuk sempurna, kita tidak perlu berpikir yang berat-berat. Kita tidak perlu mencari hal-hal yang sungguh-sungguh seakan-akan di luar kita. Inti pertobatan sebetulnya memubah pola pikir, dari kita yang tadinya maunya dilayani terus, sekarang ingin melayani. Maunya minta dipahami terus, kemudian kita memahami. Maunya kita minta supaya dikasihani, sekarang kita mengasihani. Tadinya semua serba ego ke saya, sekarang kita memperhatikan orang lain. Itu yang kemudian membuat kita untuk memperhatikan orang lain. Tidak berfokus pada diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat bagaimana orang-orang itu ketika terjadi bencana, banyak sekali uluran tangan orang terlibat di situ. Biasanya mereka langsung berbondong-bondong membagi untuk seluruh kurban-kurban, apa yang mereka punyai. Dan itu menjadikan suatu gerakan. Kalau bencanyanya internasional, pasti juga selalu gerakannya internasional. Tidak peduli bangsa mana, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli kelompoknya apa. Tetapi ketika ada korban, ketika ada yang ber, apa itu, menderita, maka kemudian akhirnya banyak orang terlibat, saling mendukung, solidaritas, tidak perlu dipaksa dikumando, tetapi orang mulai berbagi. Maka pertanyaannya untuk sempurna, kita tidak perlu mengatakan harus ini, harus itu, harus itu, tetapi apakah kita legowo, apakah kita punya common sense, pengertian umum bahwa kita harus juga solidar pada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari, salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat. Oke. Ya. Ya. Oh, boy.